Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Sutma Wardani Dalam otak kiriah Konsep kebidani Kali ini saya akan membahas materi Mengenai model konseptual Asuhan kebidanan Yuk kita lanjut Langsung kita bahas materi Apa itu model konseptual Asuhan kebidanan Pertama adalah pengertian Yang pertama akan saya bahas adalah Pengertian mengenai model Apa itu model? Model adalah contoh atau peraga Untuk menggambarkan sesuatu Model kebidanan Itu sendiri adalah Suatu bentuk pedoman Atau acuan yang merupakan Kerangka kerja seorang bidan Dalam memberikan asuhan kebidanan Jadi yang namanya model kebidanan Itu seperti pedoman Atau kerangka kerja Kerangka kerja Seorang bidan Dalam dia memberikan Asuhan kebidanan Untuk konsep Atau pengertian konsep itu sendiri Adalah Penopang sebuah teori Yang menjelaskan tentang Suatu teori Yang dapat Tet Dalam suatu observasi Atau penelitian Atau penelitian Dia merupakan Sesuatu Atau sebuah teori Yang menjelaskan Tentang suatu teori Yang dapat diteliti Atau dapat ditest Diteliti dengan cara Melakukan observasi Nah Harus beranggapan Bahwa kehamilan Dan persalinan Itu merupakan Suatu proses kehidupan Yang normal Next Selanjutnya adalah Tentang model konseptual Kebidanan Model konseptual Kebidanan Biasanya bergembang Dari teori Wawasan Intuitif Ilmuwan Yang seringkali Disimpulkan Dalam kerangka Acuan Disiplin ilmu Yang bersangkutan Sehingga Model konseptual Memberikan gambaran Abstrak Atau ide Yang mendasari Disiplin ilmu Model memberikan Kerangka Untuk memahami Dan mengembangkan Praktik Guna membimbing Tindakan Dalam pendidikan Untuk Mengidentifikasi Pertanyaan Yang harus Dijawab Dalam Penelitian Untuk Kegunaan Model konseptual Yang pertama Adalah Untuk Menggambarkan Beberapa Aspek Baik itu Konkret Maupun Abstrak Yang kedua Adalah Merupakan Gagasan Mental Sebagai Bagian Dari Teori Yang membantu Ilmu-ilmu Sosial Mengonsep Dalam Menyamakan Aspek-aspek Proses Sosial Dan yang ketiga Adalah Menggambarkan Suatu Kenyataan Gambaran Abstrak Sehingga Banyak Digunakan Disiplin Ilmu Lain Sebagai Parameter Garis Besar Praktik Untuk Konseptual Model Kebidanan Ini Bisa Dikatakan Bahwa Konseptual Model Merupakan Gambaran Abstrak Suatu Ide Yang Merupakan Dasar Suatu Disiplin Ilmu Dan Kemudian Diterapkan Sesuai Bidang Masing-masing Itu Adalah Konseptual Model Untuk Model Dalam Praktik Kebidanan Itu Sendiri Ada Dua Jenis Jenis Yang Pertama Adalah Model Medical Atau Medical Model Dan Jenis Yang Kedua Adalah Model Sehat Untuk Semua Atau Health For All Dua Jenis Model Ini Sangat Berpengaruh Dalam Praktik Kebidanan Untuk Selanjutnya Akan Saya Jelaskan Satu Persatu Mengenai Apa Itu Model Medical Atau Medical Model Atau Apa Itu Model Sehat Untuk Semua Yang Pertama Akan Saya Bahas Adalah Mengenai Model Medical Atau Medical Model Model Medical Ini Adalah Sebuah Model Yang Disusun Untuk Membantu Masyarakat Dalam Memahami Konsep Sehat Dan Sakit Ya Sekali lagi Medical Model Itu adalah Sebuah Model Yang Disusun Untuk Membantu Masyarakat Dalam Memahami Konsep Sehat Dan Sakit Nah Medical Model Juga Merupakan Fondasi Dari Praktik Praktik Kebidanan Yang Sudah Meresap Di Masyarakat Meliputi Proses Penyakit Pemberian Tindakan Dan Komplikasi Dari Penyakit Atau Tindakan Di Dalam Model Medical Itu Ada Tiga Elemen Yang Dapat Disimpulkan Yaitu Yang Pertama Adalah Pengendalian Cara Hidup Yang Alami Yang Kedua Adalah Mekanisme Kehidupan Manusia Dan Yang Ketiga Adalah Pemahaman Bahwa Penyakit Merupakan Hal Yang Tidak Terpisahkan Dari Lingkungan Fisik Dan Lingkungan Sosial Seseorang Jadi Ada Tiga Elemen Dalam Model Medical Jadi Model Medical Itu Sekali Lagi Adalah Suatu Model Yang Disusun Untuk Membantu Masyarakat Dalam Memahami Konsep Sehat Dan Juga Konsep Sakit Tiga Elemen Disini Adalah Pengendalian Cara Hidup Yang Alami Bagaimana Kita Bisa Hidup Secara Alami Yang Kedua Adalah Mekanisme Kehidupan Manusia Dan Yang Ketiga Adalah Pemahaman Bahwa Penyakit Itu Adalah Merupakan Hal Yang Tidak Dapat Terpisahkan Dari Lingkungan Fisik Dan Lingkungan Sosial Seseorang Selanjutnya Adalah Model Sehat Untuk Semua Atau Help For All Model Sehat Untuk Semua Ini Diproklamikan Oleh WHO Sejak Tahun 1978 Yang Berfokus Pada Wanita Keluarga Dan Masyarakat Deklarasi Model Kesehatan Untuk Semua Adalah Fokus Dan Titik Berat Untuk Pencapaian Tujuan Adalah Dengan Menggunakan Primary Health Care Atau Biasa Disingkat PHC Lima Konsep Dari PHC Lima Konsep Dari PHC Atau Primary Health Care Yang Pertama Adalah Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Secara Keseluruhan Sesuai Kebutuhan Serta Mengurangi Kesenjangan Dalam Kesehatan Atau Pemerataan Upaya Kesehatan Masyarakat Jadi Konsep Yang Pertama Itu Adalah Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Itu Harus Merata Harus Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Tersebut Yang Kedua Adalah Pelayanan Kesehatan Ini Meliputi Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Promotif Itu Promosi Kesehatan Preventif Itu Tindakan Dari Pencegahan Kuratif Ini Adalah Apa Seperti Pengobatannya Dan Atau Mengatasi Masalahnya Dan Rehabilitatif Ini Adalah Untuk Pemulihannya Jadi Pelayanan Kesehatan Ini Meliputi Dari Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Dan Yang Ketiga Pelayanan Kesehatan Harus Efektif Dan Dapat Diterima Secara Kultural Jadi Harus Bisa Diterima Secara Kultural Yang Keempat Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Jadi Untuk Konsep Primary Healthcare Ini Adalah Peran Masyarakat Sangat Penting Dimana Masyarakat Diminta Untuk Sadar Akan Kesehatannya Sadar Akan Bagaimana Cara Menjaga Kesehatannya Lalu Yang Kelima Adalah Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Harus Ada Kolaborasi Antara Lintas Sektor Jadi Tidak Hanya Lintas Program Saja Tapi Lintas Sektor Jadi Semua Aspek Harus Saling Berkolaborasi Tidak Hanya Dilihat Dari Aspek Sisi Kesehatan Saja Tapi Yang Lain Juga Harus Ikut Berkolaborasi Itu Adalah Lima Konsep Dari Primary Healthcare Jadi Lima Konsep Tersebut Pada Primary Healthcare Ada Dapan Elemen Yang Diaplikasikan Yang Pertama Adalah Pendidikan Kesehatan Tentang Masalah Kesehatan Termasuk Metode Pencegahan Dan Penanganannya Jadi Pendidikan Kesehatan Pemberian Pendidikan Kesehatan Tentang Masalah Kesehatan Termasuk Metode Pencegahan Dan Penanganannya Contoh Saat Ini Masalah Kesehatan Yang Ada Tentang Virus COVID-19 Sudah Banyak Sekali Pendidikan Kesehatan Yang Sudah Kita Terima Atau Masyarakat Terima Tentang Tanda Gejalanya Itu Apa Lalu Cara Pencegahannya Bagaimana Dan Penanganannya Bagaimana Itu Contoh Salah Satu Elemen Yang Sudah Diaplikasikan Salah Satu Contoh Yang Kedua Adalah Ketersediaan Makanan Bergisi Ada Waktu Di Posyandu Ada Pemberian Ini Apa Makanan Tambahan Gratis Misalnya Atau Untuk Makanan Tambahan Yang Untuk Ibu Hamil Itu Juga Ada Jadi Ketersediaan Makanan Bergisi Nah Di Keluarga Juga Diupayakan Agar Makanan Yang Dikonsumsi Oleh Keluarga Yang Ada Di Masyarakat Itu Adalah Bergisi Atau Bergisi Imbang Nah Yang Ketiga Adalah Ketersediaan Air Dan Lingkungan Yang Bersih Yang Keempat Kesehatan Ibu Dan Anak Termasuk Di Dalamnya Keluarga Berencana Atau KB Yang Kelima Adalah Program Imunisasi Jadi Ada Kesehatan Ibu Dan Anak Termasuk Di Dalamnya Ini Selain KB Itu Ada Pelayanan Untuk ANC Atau Antenatal Care Dan Juga Antenatal Care Itu Pemeriksaan Untuk Ibu Hamil Dan Ada Juga Pelayanan Untuk Pertolongan Persalinan Yang Dengan Tenaga Kesehatan Nah Yang Kelima Adalah Program Imunisasi Saat Ini Dari Pemerintah Pun Ada Program Imunisasi Yang Harus Diberikan Pada Bayi Dan Juga Darita Yang Keenam Adalah Pencegahan Dan Penanganan Penyakit Endemik Ini Tiga Salah Satu Elemen Dari PHC Yang Diaplikasikan Yang Ketujuh Adalah Penanganan Penyakit Dan Kecacatan Dan Yang Kedelapan Adalah Penggunaan Obat Esensial Oke Kita Masuk Ke Model Asuhan Kebidanan Di awal Sudah Pernah Saya Jelaskan Sekarang Saya Ulang Lebih Depit Lagi Jadi Asuhan Kebidanan Ini Merupakan Metode Pemberian Asuhan Yang Berbeda Dengan Model Perawatan Medis Nah Kenapa Karena Asuhan Kebidanan Ini Diberikan Sepanjang Siklus Kehidupan Dalam Hal Ini Adalah Perempuan Di Semua Usianya Termasuk Untuk Perempuan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Prinsip Dari Asuhan Kebidanan Itu Sendiri Yang Pertama Adalah Memahami Bahwa Kelahiran Anak Merupakan Proses Alamnya Dan Fisiologis Itu Prinsip Yang Pertama Kita Harus Memahami Bahwa Kelahiran Kehamilan Itu Adalah Proses Yang Alami Atau Fisiologis Yang Kedua Menggunakan Cara Sederhana Tidak Melakukan Intervensi Tanpa Adanya Indikasi Sebelum Berpaling Ke Teknologi Jadi Prinsip Asuhan Kebidanan Dan Yang Kedua Adalah Saat Kita Melakukan Apapun Tindakan Atau Pelayanan Kita Menggunakan Cara Yang Sederhana Sebelum Kita Berpaling Ke Teknologi Contoh Kita Melakukan Pemeriksaan Fisik Secara Lengkap Terlebih Dahulu Kita Melakukan Pemeriksaan Pada Ibu Amil Secara Lengkap Secara Sederhana Sebelum Kita Menggunakan USP Terus Yang Ketiga Aman Dan Berdasarkan Fakta Serta Memberi Kontribusi Pada Keselamatan Jiwa Ibu Yang Keempat Prinsip Asuhan Kebidanan Ini Adalah Terpusat Pada Ibu Bukan Terpusat Pada Pemberi Asuhan Kesehatan Jadi Bukan Terpusat Pada Bidanya Atau Bukan Terpusat Pada Tenaha Kesehatan Yang Lainnya Tapi Terpusatnya Pada Ibu Atau Biasa Kita Sebut Asuhan Sayang Ibu Untuk Yang Kelima Menjaga Privacy Serta Kera 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 Serta Syaan Kera 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 Syaan Ibu Yang Keenam Adalah Membantu Ibu Merasa Aman Nyaman Dan Didukung Secara Emosional Jadi Kita Harus Selalu Memotivasi Ibu Yang Ketujuh Adalah Memastikan Bahwa Kau Ibu Ini Mendapatkan Informasi Penjelasan Dan Konseling Yang Cukup Dan Sesuai Dengan Kebutuhannya Yang Kedelapan Prinsip Dari Asuhan Kebidanan Ini Adalah Mendorong Ibu Dan Keluarga Agar Aktif Dalam Membuat Keputusan Setelah Mendapat Perjelasan Mengenai Asuhan Yang Mereka Dapatkan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Fokusnya Itu Pada Ibu Dan Keluarga Dalam Hal Ini Supaya Apa Agar Ibu Dan Keluarga Ini Aktif Bisa Membuat Keputusan Setelah Mendapatkan Penjelasan Mengenai Asuhan Yang Mereka Dapatkan Yang Kesembilan Adalah Menghormati Praktik Adat Dan Keyakinan Agama Mereka Jadi Prinsip Asuhan Kebidanan Ini Ada Juga Kita Harus Menghormati Praktik Adat Jadi Kita Menghormati Kebudayaan Yang Ada Menghormati Keyakinan Agama Yang Mereka Anot Selama Itu Tidak Menyimpang Dalam Asuhan Yang Kita Berikan Yang Kesepuluh Adalah Memantau Kesejahteraan Fisik Psikologis Spiritual Dan Sosial Ibu Atau Keluarganya Selama Masa Kelahiran Anak Dan Yang Kesebelas Prinsip Dari Asuhan Kebudayaan Kebudayaan Adalah Memfokuskan Perhatian Pada Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakini Oke Saya sudah Materi Tentang Model Konseptual Kebudayaan Silahkan Like Comment Dan Juga Subscribe Untuk Yang Belum Kena Subscribe Di Channel Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Di Materi Berikutnya Terima 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 Assalamualaikum Warah Wb Wb Terima 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 Terima